Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra menilai pemerintah tidak sensitif melihat kesulitan rakyat terkait rencana kenaikan harga BPM. Hal tersebut disampaikan menyoroti pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyebut kuota bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan pertalai akan habis pada Oktober 2022. Menurut Herzaki, pemerintah berprinsip seakan-akan mengurangi bebannya sendiri dan menambah kesulitan rakyat. Padahal daya beli masyarakat Indonesia sedang turun lantaran masih banyak kenaikan harga lainnya seperti bahan pokok, listrik, hingga gas. Herzaki juga mengatakan bahwa angka kemiskinan dan penganggurung di Indonesia tidak kunjung menunjukkan perbaikan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn